Korea Utara meluncurkan rudal balistik, jelang pemilihan umum atau pemilu Presiden Amerika Serikat atau AS. Sebagai informasi, Amerika Serikat bakal mengadakan pemilu pada 5 November 2024. Peluncuran rudal balistik itu terdeteksi oleh petinggi militer Korea Selatan sekitar pukul 7 lewat 30 waktu setempat. Peluncuran rudal balistik berjangka pendek itu ditujukan ke Semenanjung Korea. Pihak militer Korea Selatan juga telah berbagi informasi terkait peluncuran rudal itu ke Jepang dan AS. Direktur Operasi Kepala Staff Gabungan Korea Selatan menyebut peluncuran rudal balistik itu telah melanggar perjanjian PBB. Korea Selatan juga mengutuk perbuatan provokasi yang dilakukan oleh rezim Presiden Kim Jong-un. Ia meminta agar Korea Utara untuk menghentikan perbuatannya karena mengancam perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Sebelumnya pada pakan lalu, Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistik antarbenua yang canggih. Hal itu adalah uji coba senjata pertama Kim Jong-un setelah dituduh mengirim pasukan ke Rusia. believe ini untuk menghentikan wigilu ini ke Korea Selatan menyebut melakukan uji coba luar biurasi yang positif dikitar. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati